Oke, kembali lagi di channel Kali ini adalah BMW X3 X-Drive 20D Yang LCI Cuma ini yang unit 2016 Pemakaian 2017 Yang sudah ada panoramik sunroofnya Di LCI ini ya Headlampnya dia ada lekukannya Kalau yang pre-XD akan ngotak Angel S nya juga yang sudah LED warna putih Lampu utamanya dual proyector ya Di bawah dia ada fog lamp Crystal multi-refector halogen Untuk lampu sen yang bohlam di tepian luar Di bawah ada undergar silver Untuk mesin Yang ini yang diesel ya 2000 cc 4 silinder turbo Dengan output 184 PS Dan torsinya 380 Nm Di sini modul ABS nya Untuk ruang mesin sudah dicat Begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam Ini mau dilepas juga 525 juta Nego Untuk pajaknya 12 jutaan ya Di bawah sini dia ada corner sensor Peleknya juga beda nih sama X-Drive 20D sebelumnya yang tahun 2015 ya Dia udah Tuton police ya Warnanya gunmetal yang tepi yang dalam Profil bannya 245 50 18 18 inci Bannya Michelin Ini juga ciri khas SUV Ada add-on over fender warna hitam doff Sekeliling body Yang di bawah ada Lee Silver Ini emblem trimnya ya X-Drive 20D Yang di sini orang main chrome Karena sand nya udah di spion Window line chrome Di atas ada roof rail dan panoramic sunroof Handlenya model tarik Sewarna body Untuk interior Dia kulit-kulitnya warna coklat ya Bahan di sini soft touch Wood panel juga warna coklat Dengan tepian silver Door handle silver Yang ini tombol power door lock Yang ini twitter Di bawahnya dia speaker For window dia all auto Ada window lock Electric mirror Sudah electric retract Yang ini untuk buka bagasi Di bawah dia ada door pocket Transmisi matic Dengan footrest Untuk buka kap mesin dari sini Yang ini port OBD Nah ini lagi penyimpanan tertutup Soft opening Dilapis bahan jenis blue draw Pengaturan headlamp Dia model kona putar Sudah auto ya Foclamp lengkap nih Depan belakang Yang ini dimer Isi AC yang bisa dibuka tutup Bahan dashboard Soft touch Kuncinya kayak gini Bisa buat buka bagasi juga Tombol start stopnya ada di kiri sini Sekarang kita coba start up Kondisi pintu terbuka Ini juga ada i-link start stop ya Untuk speedo Di sini full TFT-MID Backlightnya masih yang amber ya Untuk MID dia ada outside temperature Kompas Rata-rata konsumsi BBM Real time konsumsi BBM Rata-rata Kecepatan Kalender Di bawahnya Miles ini ya 43.000 Odonya Dari MID dari sini Sekaligus untuk lampu sein dan lampu dim Di kiri ada cruise control Di kanan audio steering switch Saklar wiper dia juga sudah auto Yang bisa diatur interval waktunya Pengaturan setir Dia tilt Teleskopik lengkap Setir juga sudah di lapis kulit Eye drive nya juga sudah yang wide screen Di sini ada multimedia Radio Telepon Navigasi Informasi kendaraan juga bisa dilihat di sini Termasuk efficient dynamic Di sini ada grafiknya Onboard komputer juga bisa tampil di sini Yang tadi ada di MID Trip komputer Status kendaraan Dan ada sport display yang ada Tenaga dan torsi Di satu torsinya gede banget ya Dan ini status penggerak Empat rodanya X drive Jadi di sini ada kemiringan mobil Ada kompas juga di atasnya Ini ada tadi tampilan menutamanya Ada bluetooth juga Ada navigasi Dan dia juga ada menu setting Untuk pengaturan Spido ya Info-info yang ditampilkan Brightness bisa diatur juga Bahasa Jam tanggal Suara Lampu Ambient light nya Zaman ini Cuma dua pilihan ya Klasik Sama Modern Belum ada banyak pilihan warna Brightness juga bisa diatur Pengaturan headlamp Di bawahnya ada pengaturan untuk Door lock Auto lock Auto unlock Termasuk software update Dan pengaturan power back door Ya ketinggiannya bisa diatur dari sini Hazard di sini Yang ini untuk bypass AC Mau panas atau dingin AC nya antara driver Penumpang depan Bisa set suhu udara masing-masing Pengatur arah semburan Lengkap ya Sampai kaca depan Untuk front defogger Ada rear defogger Yang di bawah ini Masih ada slot CD nya Di sini juga ada ambient light Yang putih ya Di balik sini Ada cup holder Socket lighter Yang ini kalau lagi dipasang Ini jadi asbak Kalau diangkat jadi cup holder Ini wood panel nya juga ada di sini nih Ada stability control Drive mode ya Dari sport Sampai eco pro Di tengahnya dia ada comfort Ada heel decent control Sensor parkir Sudah electric park brake Dengan auto hold Tuas transmisinya juga ada yang model joystick Ini tadi commander untuk iDrive nya Ini wood panel Armrest nya kulit ya Soft touch Di bawahnya ada holder untuk handphone Di bawahnya lagi dia ada Ford nya lagi nih Nah ini USB dan AUX Di sini juga ada ambient light Joknya kulit warna coklat Seat belt di sini yang rapi tertutup cover Hand grip di sini model retract Airbag lengkap ya Sampai ke pilar Sun visor sisi penumpang depan Dia lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Serta ada card holder Yang ini untuk buka tutup Panoramic sunroof nya Selain plafon nya Kacanya juga bisa dibuka Nah ini Di sini juga ada lampu baca Kiri kanan dan tengah Yang model kristal ya Untuk sepion tengah Dia auto dimming Sun visor sea driver Juga lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Serta card holder Ini airbag sisi penumpang depan Utanel juga ada di dashboard Sisi sini Laci yang bisa di kunci Soft opening ya Lapis ban sinis pudro Dan ada backlight nya juga Serta ini layout dari Door trim nya Untuk pengaturan kursi driver Electric dengan 2 memory slot Di sini juga ada Seal plate nih BMW X-Line Di belakang Ada kerai manual yang di atas Yang ini Twitter Door handle silver Ini wood panel nya Dengan list silver Amrace nih Soft touch Dan bahan-bahan kulit nya Warna coklat Yang di bawahnya speaker Serta di sini ada cup holder Dan door pocket Di belakang kursi driver Dia ada seat back pocket Yang model jaring Termasuk di belakang Kursi penumpang depan Ada kisi AC Untuk penumpang belakang Udah gak bisa diatur Terus suhunya lagi ya Cuma bisa di bebas Mau panas Atau dingin Ini adalah chip cumanan terbuka Ini karet yang grip Di bawahnya ada power outlet X-Drive ya Penggerak patroda Makanya ada tunneling nya Yang lumayan tinggi Di bawah sini juga ada Lampu nya Serta ini layout dari Dashboard nya Di atas ini Antap panoramic nya Yang besar Hand grip di sini Model retract Dengan tambahan hook Ada lampu baca ya Di sini Selain yang ikut pintu Airbag pilar sampai ke belakang Headrest di baris kedua Tiga-tiganya aja Stable Di sini dengan Emboss logo X Di tengah ada Akomodasi Armrest dengan Dua buah cup holder Jok juga sudah Isofix Untuk lipatan kursi Bisa dari sini Ini yang porsi 40 nya Cuma ini kursi depan Mesti agak dimajuin Biar bisa rata Rem belakang Cakram Desain stop lamp nya LED bar Di atas ada Rear wiper Yang unik ini ya Rear refogger nya Di X-R ini Yang membulat High mount stop lamp Antena syarfin Di bawah ada reflektor Sensor parkir 4 titik yang rata bodi Ada underguard juga silver Muffler nya di sebelah kiri Untuk bagasi belakang Dia sudah Power back door Lampu Plat nomor juga sudah LED dan ada Kamera mundur Di sini dia ada Lampu bagasi Ada tempat penyimpanan Dengan kargonet Ada sparator Di sini juga ada Hub nya nih Di kanan dia Ada power outlet Ada lampu bagasi Ada tempat penyimpanan Dan di balik sini Dia ada tempat penyimpanan lagi Untuk nutup bagasi Bisa dari tombol Di sini Ini desainnya Dari belakang Secara overall Untuk kursi belakang kiri Ini pelipatannya Yang porsi 60 nya Tuasnya dari sini juga ya Dan ketika terlipat Ini bisa rata bagasi Pengaturan kursi penumpang depan Juga elektrik Cuma bedanya Di sini Tidak ada memory sheet Kayak sisi driver Serta ini layout Dashboard nya Dari sisi penumpang depan Ini ya Kalau rata bagasi Dia kayak gini Di sini juga ada Top tether Dari isofix nya Oke Sekian Video saya mengenai BMW X3 XDrive 20D LCI Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.